Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyatakan tetap melanjutkan persiapan Piala Dunia U20 meski gagal. Adapun menurutnya akan ada event pengganti yang tengah disiapkan PSSI. Meski tak secara rinci event seperti apa yang akan digelar, namun ia mengatakan kegiatan akan berlangsung tahun ini juga. Sebelumnya Gibran sempat menawarkan Solo untuk menjadi tempat drawing Piala Dunia U20 setelah Bali menolak. Sayangnya pada Rabu 29 Maret lalu FIFA resmi mencoret Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 29 Maret malam waktu Indonesia Barat, FIFA batal menggelar Piala Dunia U20 2023 Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Dalam pernyataan dituliskan FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sayangnya FIFA tak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan situasi terkini yang dimaksudnya. Setelah dicabut status tuan rumahnya, Indonesia berpotensi mendapatkan sanksi dari FIFA. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. Dalam keterangannya juga FIFA menekankan bahwa bakal membantu proses transformasi sepak bola setelah tragedi Kanjuruha. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Jangan lupa follow, like, dan subscribe.